assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam hari ini saya akan membuat awetan basah di sini saya akan mengawetkan kecoa ini kecoanya sudah mati ya alat dan bahan apa saja sih yang diperlukan untuk mengawetkan kecoa yang pertama kita butuh pinset kemudian alat suntik kita juga butuh botol jadi kalian bisa memakai juga botol bekas tapi yang sudah dibersihkan kemudian kita perlu alkohol di sini saya pakai yang 70% kemudian ada juga hand sanitizer langkah pertama yang kita lakukan adalah merendam kecoa di dalam cairan alkohol jadi di sini kita tuangkan dulu alkoholnya di dalam botol kemudian kita masukkan kecoa ini ke dalam botol yang berisi cairan alkohol tersebut ya jadi cairan alkohol dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan pembusukan jadi alkohol digunakan untuk mengawetkan hewan selama bertahun-tahun dan ini kecoanya kita rendam selama satu malam ini kecoa yang sudah saya rendam semalaman sekarang saatnya kita keluarkan dari cairan alkohol ini kita keluarkan pelan-pelan kita tempatkan di suatu wadah langkah selanjutnya adalah kita suntik tubuh kecoa ini dengan menggunakan alat suntik yang di dalamnya sudah kita isi cairan alkohol kemudian saya siapkan botol kosong yang nantinya akan saya isi dengan cairan hand sanitizer ini kita pakai hand sanitizer yang gel ya kita isi dulu separuh seperti ini kemudian kita masukkan kecoanya ke dalam botol kita atur posisinya ya ini posisinya berdiri kayaknya biar lebih keren kemudian kita masukkan lagi hand sanitizer nya sampai penuh sambil kita atur posisinya yang bagus seperti apa nah kayaknya kalau seperti ini lebih oke ya jadi posisi berdiri seperti itu antenanya bisa kita bentuk sesuai selera ya disini saya bentuk lope-lope agak sedikit memaksa cara awetan kita sudah jadi seperti ini bentuknya jadi ini lucu banget ya bisa untuk bahan koleksi atau mungkin hiasan kamar kalian oke selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati